Ultimates, dunia musik tanah air kembali bergema dengan diadakannya festival musik multi-genre terbesar di Indonesia, yaitu Synchronous Fest 2024. Selama 3 hari 3 malam dari 4 sampai 6 Oktober 2024, puluhan ribu audiens hadir di Gambir Expo Kemayoran untuk merayakan keberagaman musik. Dari 8 seksion yang tersedia, terdapat 160 pertunjukan yang menyuguhkan penambilan musisi terbaik tanah air. Festival ini merangkul semua generasi menampilkan artis-artis legendaris dari era 60-an, 70-an, 80-an hingga 2000-an. Tahun ini, Synchronous Fest mengusung tema Together Bersama sebagai simbol persatuan dalam keberagaman musik dan budaya kreatif. Together Bersama menjadi wujud kebersamaan, di mana penonton dari berbagai latar belakang bisa menyatu dalam satu ruang yang diperuntukkan bagi para pecinta musik. Ultimates, di distrik stage pada hari pertama Synchronous Fest 2024, penonton dibuat terkejut dan terharu dengan penampilan spesial Nika Ardila dalam bentuk metahuman. Teknologi canggih ini membuat sosok legenda musik ini kembali menyapa penggemar dengan performa yang memukau. Ini tentunya membawa nostalgia tersendiri bagi para penggemarnya dari era 90-an. Ultimates, sejumlah artis yang tampil di atas panggung ikut menyorakan dukungan mereka untuk kampanye Free Palestine. Penonton dibuat tersentuh dan tersadar akan isu kemanusiaan yang diangkat. Momentum ini tentunya membawa semangat persatuan dan kepedulian menjadi panggilan untuk ikut bersolidaritas dengan Palestina. Ultimates, hari kedua Synchronous Fest 2024, membawa penonton bernostalgia dengan penampilan spesial lagu anak masa ke masa. Sejumlah legenda lagu anak dari berbagai era berkumpul seperti Triok Wek-Wek, Joshua Suaerma, dan masih banyak lagi. Hal ini menghidupkan kembali lagu-lagu anak yang melekat di hati generasi 90-an dan 2000-an. Suasana penuh kenangan dan kehangatan ini menjadi salah satu momen terbaik di hari kedua festival. Ultimates, Sore dan kawan-kawan hadirkan pertunjukan spesial dengan kolaborator seperti Afgan, Holil Mahmud, Ispu Sarata, dan Rian Eki. Penampilan ini menjadi salah satu sorotan di Synchronous Fest 2024, menawarkan kolaborasi yang memukau dan penuh kejutan. Lalu, bagaimanakah tanggapan dari para artis setelah tampil di Synchronous Fest 2024? Mari kita simak liputannya. Jujur, kita baru latihan itu cuma satu kali. Oh, sekali latihan itu? Sekali latihan aja. Ya, itu sih. Terus lainnya paling latihan sendiri-sendiri di rumah karena kita udah dikasih rekamannya juga. Jadi, sebenarnya aku nyanyiinnya tuh bukan buat anak-anak, tapi aku nyanyiin buat inner child-nya orang dewasa. Cakep, cakep gak tuh? Karena memang kayaknya semua, nanti begitu kalian dewasa juga pasti mengingat zaman waktu kecil, kita suka main apa. Jangan waktu kecil tuh kita terbiasa mendengarkan apa, zaman waktu kita kecil. Pasti ada satu momen di mana kita mengingat momen indah tersebut. Nah, tadi yang lagu masa ke masa itu benar-benar menyentuh momen-momen indah semua orang-orang dewasa tadi saat mereka kecil. Jadi kayaknya kalau ditanya, itu kan lagu buat anak-anak? Iya, itu lagu buat anak-anak yang mengisi masa-masa indah mereka semua yang nonton tadi. Lalu, bagaimana respon para penonton terkait keseruan Sikronet Fest 2024 ini? Sembilan, soalnya banyak penampilan-penampilan kolaborasi yang gak ada di festival-festival yang lain. Iya, gitu. Terus kita, itu kira-kira, soalnya itu baru pertama kali nonton, kan? Ya udah, tapi jadi kayak merasa kehidupan kembali gitu dari diet lahir. Human-nya gitu, seru banget, parah, parah. Sumpah kayak benar-benar nyata di sana. Selama tiga hari penuh, kreativitas tanpa batas tersaji melalui pertunjukan berbagai genre musik, seperti pop, rock, indie, hingga orkest simponi. Sikronet Fest 2024 tak hanya menjadi perayaan musik, tapi juga mengapresiasi industri kreatif yang terus berkembang. Dengan delapan seksion hiburan, festival ini membuktikan kebebasan berekspresi dan penghargaan terhadap keberagaman musik di Indonesia. Ramadha Falino, Galang Roviul, melaporkan untuk Wemen TV.